Pemirsa masih banyak pejabat di Moro Jambi yang belum mendapatkan jabatan. Hal ini menjadi evaluasi bagi PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah ke depan. Terutama masih ada beberapa jabatan masih diisi PLT, seperti Dinas Peternakan dan Perkebunan, dan jabatan yang baru dilalang seperti Disdikbud, Diskom Info, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Staff Ahli. Sebelum melepas jabatannya, mantan Bupati Masna Busro mendetipkan kepada PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah terkait dengan penjabat yang belum mendapat jabatan di Moro Jambi. Hal itu membuat PJ Bupati Bahyuni harus mengevaluasi lagi jabatan mana yang cocok dan sesuai dengan kemampuan pejabat, sehingga perlu waktu mengevaluasi yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait hal itu, PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah saat melakukan rapat dengan OPD terkait, sempat menanyakan kepada Kepala Badan Pegawai Daerah Moro Jambi terkait dengan jabatan yang masih kosong. Di antaranya, Sekretaris Dewan yang saat ini masih menunggu SK dari Kementerian terkait dengan Zakaria, yang ditunjuk sebagai Sekwan yang menjabat sebagai Kepala Duk Capil. Kemudian, Dinas Perternakan dan Perkebunan yang masih PLT, dan beberapa jabatan yang nanti bakal kosong ditinggal oleh pejabat pensiun, serta ada lima jabatan saat ini dalam proses lelang yang berlangsung. Terkait hal tersebut, beberapa jabatan yang kosong nantinya akan ada rapat tertutup bersama Kepala BKD dan Staff Ahli dan asisten untuk melakukan evaluasi terkait pejabat yang nantinya akan ditentukan jabatannya. Bahyuni Delian Syah mengatakan, sesuai aturan secepatnya akan dilakukan agar roda pemerintahan dalam pembangunan tidak terganggu. Ini catatan saya, jadi Ibu Masna dan Bapak Bambang itu menitipkan ke saya ada Bapak Perjabat yang sampai hari ini belum mendapatkan tempat. Nanti saya akan bicara dengan Bapak Perjabat, melihat kita ada polasi dulu, kita ada polasi dulu 6 bulan terdepan. Memang ada tempat, sesuai dengan arahan Ibu Masna dan Bapak Bambang, pasti saya lakukan. Sesuai aturan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, Melaporkan.